And hello, oke soooop, bertemu lagi kalian tentunya bersama Nunuy dalam konten serunya sepak bola dunia Oke, di konten serunya sepak bola dunia kali ini, gue pengen membahas persaingan ketat yang terjadi di Liga Liga Champion kemarin Contohnya di pertandingan Manchester City versus Real Madrid, Arsenal versus Bayern München, Barcelona versus PSG, dan Bursa Dortmund versus Atletico Madrid Dimana kalau kalian yang nonton sebelumnya, gue udah membuat prediksi juga tentang tim yang paling berkesempatan lolos ke babak Semi-final Liga Champion 2024, yaitu pilihan Nunuy, jangan lupa sob Ada Manchester City yang menggugurkan Real Madrid Real Madrid, Arsenal menggugurkan Bayern München Terus ada Atletico Madrid menumbangkan Borussia Dortmund Dan satu lagi ada Barcelona yang menggugurkan PSG Oke, kalian bisa cek konten lengkapnya di scroll aja ke bawah Di pembahasan kali ini, Nunuy mau membahas edisi pertandingan Manchester City versus Real Madrid Ini pertandingan yang seharusnya bisa digelar bertajuk di Liga Final juga sob Gila, ini perperangan strategi terjadi Agresif para pemain saling ngotot, saling berbalas, saling memberi Kalau gue ini yang terbaik loh, gue ini yang terbaik loh Terjadi di kedua tim dimana Real Madrid sama Manchester City itu seharusnya Gue ulangin lagi, seharusnya ada di partai final Tiga sama, dimana lima gol yang tercipta Empat gol, lima gol yang tercipta Itu adalah gol-gol bagus semua Oke, kita bahas Sedikit pertandingannya, jalannya pertandingannya Gol pertama Manchester City Bernardo Silva Lewat tendangan bebas yang jenius Penempatan bola akurasi tinggi Tidak perlu shoot power Kencang Tetapi Gue bisa beranggapan Keepernya sedikit Tidak siap Melainkan juga Dia tidak menduga juga Bernardo Silva bakal menendang ke Arah pojok bawah Gue yakin Dia yakin Gue yakin menurut keeper Real Madrid itu Bukan keeper intinya si Siapa yang main? Lunin atau siapa gitu Bola bakal Di placing lambung Seperti biasanya Bernardo Silva mengambil Itu membuat Membuat apa ya? Membuat Keeper Real Madrid tersebut Nampak ya Kelihatan banget lengah Kelihatan banget tidak siapnya Terus Golnya Real Madrid Ya Terjadi karena On goal juga Karena bola syutingannya Memantul dan keepernya udah terlanjur jatuh Ya Itu pertama Real Madrid bisa Mengandalkan Mengandalkan Kelengahan Manchester City Dan Coba menyuting dari lini Kedua Itu dibilang Goalnya sangat Sangat Laksih Kalau gue bilang Ya itu Satu goal yang gue bilang Gak bagus Secara Secara Proses goalnya Lalu goal keduanya Real Madrid Itu benar-benar Jeniusnya Vinicius Dalam melakukan True pass and passing Madrid Mengandalkan Apa ya? Mengandalkan Reaksi football Vinicius Otaknya berpikir Cepat Hingga melakukan True pass and passing Yang sangat-sangat Memanjakan Rodrigo Yang membuka ruang Sehingga Rodrigo Langsung mendapatkan Space Sprint Dan Finishingnya Oke Walaupun ada Berbau Tersentuh Sedikit oleh Defender Manchester City Tetapi Prosesnya Sangat-sangat Bagus Baik itu Secara Passing Baik itu Secara Speed Secara Dribble Secara Finishing Maksud Finishingnya Oke banget Gue Menyoroti Disini Siapa ya Bag Manchester City Yang Tampil Babak pertama Tuh gak perform Gue lupa lagi Namanya Bentar Sob ya Terlalu Terlalu Sob Terlalu Sob Yang Dipasang Bag saya Kanan Jadi Right Bag Seharusnya Itu Biasanya kan Walker Yang main Ketika Walper yang main Yang Yang telah Lalu Manchester City Ketemu Madrid Finisius Itu Amar Rodrigo Atau Rodrigo Berhasil Dikantongin Tapi Kemarin Akanji Yang Bagian Memarking Pergerakan Dari Rodrigo Maupun Bergantian Finisius Itu Bener-bener Gue bilang Under Under perform Tapi Di babak Pertama Sop Di babak Kedua Akanji Atau Stones Yang bergantian Mengisi posisi Tersebut Bener-bener Tampil Memperbaiki Penampilannya Menjadi Lebih Baik Lalu Golnya Manchester City Yang kedua Menyamakan Kedudukan Golnya Foden Itu Kelas Banget Itu Kejurnisan Foden Juga Dan Telah Dipraktekan Telah Dilakukan Sutan Melengkung Placing Itu Dilakukan Berulang Kali Gol Seperti itu Sering Banget Dilakukan Foden Di Premier League Juga Prosesnya Juga Bagus Ada Bernardo Silva Yang Akhirnya Babak Kedua Oke Gue Bilang Juga Setelah Gol 1-0 Tersebut Setelah Bernardo Silva Mencetak Gol Bernardo Silva Perlahan Penampilannya Nilainya Menurun Di babak Pertama Tetapi Gue Melihat Juga Dia Di babak Kedua Mampu Bangkit Mampu Menghadirkan Passing Passing Mampu Menghadirkan Tektok Tektok Tusukan Dan Akhirnya Terbukti Di Gol Foden Dia Berperan Penting Menusuk Di sisi Wing Kanan Dia Mengoper Ketengah Lalu Dioper Kembali Ke Foden Lalu Ada Yang Mengoper Ke Foden Dan Foden Melakukan Pergerakan Masuk Tekuk Kedalam Dan BAM Itu Bagus Juga Tidak Kalah Pentingnya Yaitu Golnya Guardiol Itu juga Bagus Shooting Dari Lini Kedua Memanfaatkan Kelengahan Lini Tengah Real Madrid Yang terlalu Memberikan Space Terlalu Bertahan Terlalu Dalam Termasuk Ada Proses Reaksi Futbolnya Dari Manchester City Golnya Juga Sangat Sangat Indah Lalu Ditutup Dengan Golnya Golnya Valverde Volley First Time Umpan Dari Kejeniusan Venisius Melakukan Dribble Ada Passing Ada Ditarik Oleh Venisius Venisius Memindahkan Bola Long Ball Ke area Yang Berbeda Itu Merupakan Jenius Banget Dari Proses Golnya Yang Dilakukan Oleh Venis Sebagai Asis Dan Valverde Mempunyai Ruang Mendapatkan Ruang Yang Sangat Terbuka Untuk Melakukan Gambling Shooting Dan Bam Gol Gol Golenya Keren Banget Makanya Kalau Gua Tepat Dijadikan Judul Konten Ini Itu Adalah Gol Bagus Foden Dibalas Dengan Gol Cantik Valverde Ini Benar-benar Dua Gol Itu Menyukai Proses Walaupun Yang Satunya Tim Real Madrid Mengandalkan Apa ya Lebih Sabar Lebih Lebih Mengandalkan Counter Attack Tetapi Manchester City Di babak Kedua Tampil Dominannya Lebih Kelihatan Permainan Timnya Lebih Nyala Babak Pertama Manchester City Permainan Timnya Berhasil Diredam Oleh Real Madrid Ya Gue Tetap Pendirian Gue Sesuai Prediksi Gue Tim yang Kesempatan Lolos Untuk Ke babak Semifinal 2024 Yaitu Manchester City Ke semifinal Kalau menurut kalian Gimana Sob